Halo teman-teman semua, sebelum memasuki pembelajaran kali ini, kita perkenalan terlebih dahulu ya, perkenalkan saya sendiri Agung Hai, aku Cuita Hai semuanya, aku Intan Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar tentang hubungan makhluk hidup dalam ekosistem Apa saja sih jenis-jenis ekosistem beserta hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya? Yuk-yuk, kita simak penjelasan berikut ini Satu, ekosistem hutan hujan Pada ekosistem hutan hujan tropis, terdapat tumbuhan seperti rotan dan angrek, serta hewan seperti kera, burung, badak, dan harimau Dua, ekosistem sungai Ekosistem sungai mempunyai banyak sekali komponen biotik, seperti tumbuhan ganggang, kangkung liar, eceng gondok, lumut, dan lain sebagainya Untuk binatang-binatang seperti siput, udang, serangga, dan lain sebagainya Tiga, ekosistem padang rumput Tumbuhan khas ekosistem ini adalah rumput Hewan yang hidup pada ekosistem padang rumput adalah bison, singa, jerapah, kanguru, dan lain sebagainya Empat, ekosistem gurun Tumbuhan jenis kaktus yang memiliki duri untuk mengurangi pengolapan banyak tumbuh di gurun Hewan-hewan yang dapat hidup pada ekosistem ini antara lain Unta, kadal, kalajengging, dan lain sebagainya Lima, ekosistem tundra Banyak jenis tumbuhan tidak bisa hidup pada ekosistem ini Karena rendahnya suhu lingkungan sepanjang tahun Tumbuhan jenis rumput tertentu saja yang mampu bertahan Pada saat musim panas, beberapa jenis burung bersarang pada ekosistem tundra seperti angsa dan bebek Enam, ekosistem taiga Taiga biasanya merupakan hutan yang tersusun atas satu jenis tumbuhan seperti cemara, pinus, dan sejenisnya Biasanya, hewan seperti buruang hitam dan ajak hidup di ekosistem ini Hubungan makhluk hidup dalam ekosistem Semua makhluk hidup memiliki kebergantungan yang saling mengisi antara yang satu dengan yang lainnya Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan Tumbuhan dan hewan juga memerlukan manusia Demikian juga hewan, makhluk hidup juga membutuhkan tanah, udara, air, dan matahari untuk mendukung kehidupannya Perhatikan gambar berikut ini Pada rantai makanan terjadi proses memakan dan dimakan oleh berbagai makhluk hidup yang ada pada sebuah ekosistem Pada gambar tersebut terlihat tumbuhan hijau menghasilkan makanan yang akan dikonsumsi oleh hewan konsumen tingkat pertama Lalu, hewan konsumen tingkat pertama dimakan oleh hewan konsumen tingkat kedua Begitu seterusnya hingga hewan tingkat tertinggi mati dan diuraikan oleh pengurai Nah, setelah mengetahui ekosistem dan rantai makanan Kita akan membahas mengenai simbiosis Apakah kalian tahu arti dari simbiosis? Yuk kita cari tahu Simbiosis adalah interaksi biologis yang terjadi antara dua makhluk hidup yang saling ketergantungan dalam jangka waktu yang lama Taukah kamu? Jika simbiosis itu ada beberapa jenisnya loh Simbiosis dibedakan menjadi tiga Yaitu Mutualisme, komensalisme, dan parasitisme Simbiosis mutualisme Yaitu interaksi yang dilakukan oleh dua makhluk hidup yang saling menguntungkan satu sama lain Contohnya adalah burung jala dengan kerbau Ada yang tahu kenapa kerbau dan burung jala itu saling menguntungkan? Disebabkan kerbau mendapat keuntungan karena kutunya berkurang Sedangkan burung jala mendapat makanan dari kutu si kerbau Yang kedua Simbiosis komensalisme Yaitu interaksi yang terjadi antara dua makhluk hidup Dimana satu pihak diuntungkan dan pihak lain tidak dirugikan dan tidak diuntungkan Contohnya ikan remora dan ikan hiu Ada yang tahu kenapa ikan remora dan ikan hiu disebut dengan simbiosis komensalisme? Karena di saat sisa-sisa makanan jatuh Ikan-ikan remora bakal menempel dengan hiu Untuk mengambil sisa-sisa makanan dari hiu Ikan hiu tidak dirugikan dan tidak diuntungkan Karena tidak mengganggu ikan hiu Sedangkan ikan remora mendapatkan makanan dari hiu Yang terakhir adalah simbiosis parasitisme Yaitu interaksi yang dilakukan antara dua makhluk hidup Yang mana satu pihak diuntungkan dan pihak lainnya dirugikan Contohnya manusia dengan nyamuk Karena nyamuk mendapat keuntungan dengan mengisap darah manusia Sedangkan manusia sendiri dirugikan Karena dapat terjangkit penyakit berbahaya Sehingga nyamuk dan manusia dapat disebut dengan simbiosis parasitisme Indonesia memiliki berbagai tarian yang beragam jenisnya Seperti tari tradisional Pada pembelajaran kali ini Kita akan membahas sebuah tarian yang berasal dari Sumatera Utara Yuk simak penjelasan berikut ini Alam dalam tarian Alam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan Masyarakat suku Mentawai yang tinggal di Pulau Nias Sumatera Utara Selain menjadi sumber kehidupan Alam memberikan inspirasi seni Alam sebagai inspirasi seni Dapat dilihat dari tarian tradisional mereka Yang diberi nama Turuk Langgai Dalam tarian ini Penari menirukan aneka gerak hewan Seperti unggas, gelinci, dan monyet Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutupan prosesi pengobatan Yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional oleh suku Mentawai Tujuan tarian ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh Tarian ini ditarikan oleh beberapa si Kerei Seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini Si Kerei mengenakan hiasan kepala Berupa manik-manik dan bulu unggas Dan memegang dedaunan Beberapa dedaunan diselipkan di bagian belakang tubuhnya Menyerupai ekor Mari kita lihat video tarian Turuk Langgai Terima kasih telah menonton! Dari uraian tersebut Kita dapat mengetahui bahwa Yang pertama Properti tari Yang dipergunakan dalam tari Turuk Langgai Antara lain Hiasan kepala berupa manik-manik Bulu unggas dan dedaunan Yang kedua Tujuan dari tarian ini adalah Memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh Yang ketiga Gerakan-gerakan yang terdapat dalam tarian Turuk Langgai Antara lain Yang pertama Gerakan berjingkat-jingkat sambil membungkukan badan Yang kedua Gerakan kepala mengadah ke atas Sambil mengepakkan daun di tangan Yang ketiga Gerakan kaki menghentakkan papan lantai Yang keempat Gerakan berputar-putar berkeliling Cukup sekian penjelasan dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada rantai makanan Terjadi Proses memakan dan dimakan Siang dilakukan Dua makhluk hidup Yang saling menguntungkan Satu sama lain Sistem hutan hujan tropis Terdapat tumbuhan Seperti rotan dan angbek Serta hewan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!